Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seperti biasanya, suasana akhir pekan di kawasan Siringpir, Tendean, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terpantau ramai pada Minggu 18 September. Lokasi ini memang menjadi salah satu destinasi wisata kota di Banjarmasin yang banyak dituju oleh masyarakat, khususnya yang selesai melakukan aktivitas olahraga di kawasan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Pada lokasi ini juga ada fasilitas wisata sungai yang merupakan andalan dan menjadi daya tarik wisata kota Banjarmasin yakni susur sungai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin, Pos. Ada Ahmad Mudodi yang akan melaporkannya. Silakan tekan, Ahmad. Baik, rekan Firda. Ini seperti hari Minggu biasanya memang ratusan masyarakat ini terlihat baik anak-anak yang berdewasa hasilnya berganti naik turun dari dan menuju kapal wisata susur sungai yang standar di Jermaga, Siring, TNDR, Banjarmasin. Setiap kapal wisata ini terdara-rata meniliki kapasitas sehingga kurang lebih 25 orang di Tampung, di mana dalam kapal wisata susur sungai ini, para wisatawan bisa menikmati wisata sungai dari dalam teks beratap atau di area terbuka di atas kapal yang sengaja membuat toko untuk menampung wisatawan di atasnya. Ada sejumlah rusak-rusak sungai yang ditawarkan, namun yang paling populer yaitu pulau kembang yaitu dengan tarik 25.000 untuk satu orang. Pulau kembang yang merupakan di Kecamatan Awalat, Kewalat, 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 Merupakan Habitat, sebagi kerabretor panjang. Jadi di sini wisatawan bisa melihat langkah habislah kerabretor panjang. Di akhir pekan, wisatawan biasanya akan menggurah ternyata 10 atau 15 menit hingga kapal penuh dan siap berangkat. Selain pulau kembang, sejuruh ada segera turis satu sungai lainnya seperti Pasar Terapung Lepaitan juga bisa menjadi pilihan. Namun desirasi Pasar Terapung Lepaitan biasanya di atas hanya pada pagi hari yaitu sekitar pukul 6 hingga 9 lalu saja. Karena para pendagang tradisional yang menggunakan perahu untuk berjualan di Pasar Terapung Lepaitan yang merupakan daya tarik wisata itu sendiri biasanya memang telah meninggalkan lokasi menjelang siang hari. Selain itu, kapal wisata susur sungai juga bisa dicapur untuk keperluan kombongan wisata dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Kita ketahui memang selama ini ada cukup banyak dari perusahaan, operasasi, maupun lembaga yang menyewa atau misalnya kapal wisata ini untuk keperluan berwisata, para karyawannya pada kegiatan terbentuk. Begitu, berjalan. Baik, terima kasih Riken Ahmad Maudo di dari Banjarmasin Bosata. Selaporan Anda selamat tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.